Masih banyak orang yang belum tahu bahwa compounding memiliki efek yang sangat bermanfaat dalam berinvestasi cryptocurrency. Gue Chris dari CCN, akan ajak lo untuk kumpas tuntas pengertian dan manfaat dari compounding. Oke, balik lagi sama gue Chris. Di episode kali ini, gue mau jelasin tentang apa itu compounding. Untuk memulai berinvestasi, orang-orang selalu berpikir bahwa bagian tersulit adalah saat proses pengumpulan modal, padahal jika mereka mengerti compounding, modal awal bukanlah suatu masalah yang besar. Karena dalam proses compounding, waktulah yang menjadi hal terpenting. Bahkan, compounding sering dijadikan andalan oleh para investor karena pengaruhnya sangat signifikan terhadap rencana dan tujuan keuangan mereka. Pengaruh yang signifikan ini dapat terjadi karena efeknya akan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Jadi, lo gak perlu harus takut untuk mencoba compounding. Karena, semakin awal lo berinvestasi, maka lo akan semakin merasakan efek keuntungan investasi pengaruh compounding ini. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Sederhananya, compounding bisa disebut sebagai bunga berbunga, di mana bunga yang didapatkan dari hasil investasi sebelumnya diinvestasikan kembali agar menghasilkan keuntungan kembali. Efek bola salju tersebut akan terjadi seterusnya sampai keuntungan investasi menjadi lebih maksimal. Keuntungan dan kemudahan dari compounding ini gak main-main lo. Sebagai acuan lo memulai berinvestasi dengan compounding, gue bakal kasih strateginya. Yang pertama, mulai seawal mungkin. Seperti yang sudah gue jelaskan tadi, bahwa waktu adalah yang terpenting dari compounding. Jadi, mulailah berinvestasi dari sekarang. Dan kalau lo sudah mulai berinvestasi, jangan berhenti sampai di situ. Lo pun harus membagi dana investasi lo dengan mengalokasikannya ke beberapa instrumen investasi. Yang kedua, rajin berinvestasi minimal setiap bulan. Karena jika lo berinvestasi hanya sekali, tidak akan merasakan efek untuk finansial lo di masa depan. Ingat, jangan pernah mengalokasikan dana investasi lo di satu tempat saja. Coba di berbagai instrumen setiap bulan dan bandingkan keuntungan yang akan didapatkan. Tiga, pilih jenis investasi sesuai dengan risiko. Lo pun harus terus memilih jenis-jenis investasi yang bisa lo terima risikonya. Jika terjadi kerugian, jadi sebelum lo memilih jenis investasinya, lebih baik mempelajari keuntungan dan kerugian di dalam yang cocok untuk lo. Kemudian, targetkan efek compoundingnya dari jenis yang dipilih. Berinvestasilah dengan jenis yang lo pilih dalam jangka panjang dengan terus menganalisa terhadap risiko yang akan terjadi. Yang keempat, hasilkan low risk dan high return. Dalam investasi, pasti lo sudah tahu istilah high risk dan high return. Di sini, bagaimana cara lo menciptakan investasi yang berisiko rendah tapi berpotensi tinggi. Dengan memanfaatkan compounding low risk dan high return, ini bakal terjadi. Lo bakal menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal untuk finansial kamu di masa depan. Asalkan lo tetap research dan update terus pengetahuan kamu tentang investasi ya. Sekian pesan-pesan gue tentang compounding. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys. Bye-bye cuan-cuan people. 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 Terima kasih.